Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alat Alat Polpen Korek api Pisau Cara kerja Pertama Potong ujung sentikan Terus Kedua Tandai Tutup botol dengan polpen Sesuai dengan ujung sentikan Tiga Pasang ujung sentikan pada botol Yang sudah ditandai Lalu itu pas Isi air dalam botol Lalu pasang tutup botol dan sentikan Nah sekarang coba Buktikan bagaimana Cara pemakaiannya Bagaimana cara pemakaiannya Bagaimana Oh iya Jadi Ketika ditekan Maka air akan Keluar untuk Ketika dibiarkan Air tidak keluar Berarti Produknya berhasil ya Oke Silahkan ditutup Sekian Dan kami Assalamualaikum Berhenti Kami dari kelompok 2 Ingin Memper Ketapikan Hasil Kerja kelompok kami Yang Yang Lampu Yang terbuat Dari kaleng Perkenalkan Saya Dina Saya Nur Ahri Radifah Saya Nur Dina Saya Anah Ahmad Dhani Pertama Saya Menjelaskan Alat Yang pertama Gending Yang kedua Kater Yang ketiga Penggaris Yang keempat Bidok Yang kelima Tang Saya Menjelaskan Bahannya Kaleng Kapas Dan minyak Cara Pembuatannya Pertama Potong kaleng Menjadi dua bagian Lalu Ambil Salah satu Potongan kaleng Yang sudah Dipotong Berbentuk Bentuk Kaleng Menjadi Wadah Untuk Menaruh Lilin Nanti Jika sudah Dipotong Kembali Sisa Kaleng Tadi Dibentuk Potongan Kaleng Dengan Cara Menggulung Kaleng Lalu Tekan Kaleng Dengan Menggunakan Setelah Setelah Potong 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 Ujung Kaleng Yang Sudah Digulung Tadi Berbentuk Bunga Setelah Itu Masukkan Kapas Kedalam Kaleng Yang Sudah Digulung Tadi Kemudian Setelah Itu Isi Kapas Kedalam Kaleng Yang Sudah Digulung Setelah Diisi Letakkan Kaleng Yang Sudah Digulung Tadi Kedalam Kaleng Yang Berbentuk Bersegi Berbentuk Bulat Setelah Itu Letakkan Minyak Kedalam Kaleng Tersebut Kedalam Kesimpulannya Kita Dapat Mengolah Bahan Bekas Menjadi Produk Yang Lebih Sekarang Kita Lihat Dulu Produknya Bisa Ditunjukkan Sambil Disini Ini Apa Bahannya Apa Dalam Puning Minyak 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 Goreng Kalau Ini Kaleng Kaleng Ini juga Kaleng Terus Tengahnya Sumbuhnya Apa Apas Oke Jadi Sudah Berhasil Silahkan Ditutup Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warah Wabarak Wassalamualaikum Wabarak Alhamdulillah Wabarak Cara Pembuatannya Pertama Pisahkan tempurung Dengan Sabut Kelapa Kedua Potong Tempurung Kelapa Menjadi Dua Bagian Dengan Gergaji Ketiga Pisahkan Tempurung Kelapa Dengan Menggunakan Pisau Tengpurung Kelapa Tengpurung Tengpurung Kelapa Dari Sabut Sabut Yang Masih Lepen Lepen Dekatkan Dekatkan Kedua Bagian Kelapa Dengan Menggunakan Len Yang Bacakan Kesimpulan Siapa Ya Baiklah Ini Kesimpulan Dari Kelompok Berapa Ini Baiklah Ini Dari Kelompok Keempat Silahkan Dari Limba Keras Yang Tidak Berguna Dapat Dan Dapat Membutuhkan Yakit Bisa Kita Jadikan Sebagai Produk Yang Berguna Selanjutnya Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Perkenalkan Nama Saya Muhammad Randy Nama Saya Pak Nama Saya Ketak Dari Kalian 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 Koba Kola Anjay Tembak Minyak Goreng Membuatannya Pertama-tama Potong Botol Dengan Pisau Setelah Dipotong Menggunakan Pisau Kemudian Derapikan Menggunakan Guntin Satukan Kalen Dan Dari Tembak Yang Dibatalkan Api Sumpulan Kita Dapat Dibuat Coba Produk Dari Barang Kekas Yang Dibuang Sambil Dijelaskan Apa Terpuk Dari Apa Saja Kalian Minyak Goreng Kapas Dalamnya Kapas Ya Terpuk Jam Tew Dari Dari Luka Oke Silahkan Ditutup Assalamualaikum Assalamualaikum Surah Abys I dan kartu bunting bunting kertas APS tepelkan ke kertas yang sudah dibunting tepelan kertas APS tapi tepelan bentuk bentuk yang sudah kita tepelkan dan kertas APS tadi sempurna ini untuk tempat HP ini untuk tempat pensil ini dari kami wassalamualaikum barang-barang